Pada soal pertanyaannya, rangka disebut sebagai alat gerak pasif, jelaskan alasan pernyataan tersebut berdasarkan pengamatan. Penyelesaiannya, rangka merupakan tempat melekatnya otot sehingga rangka hanya bisa digerakkan oleh adanya otot tersebut. Kemampuan melakukan gerakan tubuh didukung oleh adanya sistem gerak. Sistem gerak merupakan hasil kerjasama yang serasi antara organ sistem gerak yaitu rangka, persendian, dan otot. Rangka disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Hal tersebut dikatakan demikian karena rangka hanya dapat digerakkan oleh otot. Rangka atau skelet merupakan rangka yang tulang yang mendukung atau melindungi organ tubuh yang lunak. Tulang satu dengan tulang lain dihubungkan oleh persendian. Fungsi rangka antara lain, yang pertama memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh, yang kedua melindungi organ-organ vital, yang ketiga tempat melekatnya otot, yang keempat tempat pembentukan sum-sum tulang, dan yang kelima sebagai alat gerak pasif. Usul pembentuk tulang manusia adalah usul kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kalogen. Tulang merupakan suatu benda yang keras dan kokoh sehingga mampu menahan dan menegakkan bentuk tubuh. Berdasarkan penjelasan tersebut, mengapa rangka disebut sebagai alat gerak pasif? Karena terdiri dari tulang-tulang yang keras dan kokoh, sehingga mampu untuk menahan dan menegakkan tubuh. Tulang tidak dapat melakukan kontraksi dan relaksasi seperti otot, karena bentuk dan ukuran tulang akan selalu sama dan tidak bersifat fleksibel. Rangka merupakan tempat melekatnya otot sehingga rangka dapat digerakkan oleh adanya otot tersebut.